Keberhasilan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jendra Idam Aziz yang berhasil memulangkan Joko Chandra melalui kerjasama dengan kepolisian di Raja Malaysia dan bahkan berani mengusut keterlibatan orang dalam institusi Polri sendiri tentu patut kita apresiasi. Ini setidaknya membuktikan tiga hal. Pertama, bahwa buronan korupsi belasan tahun sekalipun ternyata bisa ditangkap tak kala Polrinya sendiri berniat serius untuk menangkapnya. Kedua, ini membuktikan bahwa suara, dukungan, dan dorongan dari masyarakat atau publik baik lewat media sosial, TV, ataupun demonstrasi itu ternyata amat sangat berguna sebagai insight baru bagi para pengambil kebijakan sebelum memutuskan kebijakan apa yang akan diambilnya. Ketiga, ini menunjukkan bahwa harapan penegakan dukung terhadap pelaku KKN kelas kakap dan kejahatan kerah putih lainnya itu belum sepenuhnya mati. Harapan itu masih hidup dan masih bisa tegak terlaksana di negeri kita. Kita berharap, semoga ini bukan gebrakan dan keseriusan Polri yang terakhir. Kita juga tentu sangat berharap, semoga kejaksaan, imigrasi, dan lembaga lainnya serius dalam menyelidiki dugaan keterlibatan orang-orang dari dalam institusinya demi menjaga maruah penegakan hukum di negeri kita. Karena pelaku KKN yang merugikan negara teramat besar seperti itu harusnya diproses hukum, bukan justru dilindungi dan difasilitasi oleh para penegak hukum. Para penjahat kerah putih, pencuri uang negeri, para kriminal berdasi yang dengan uang tak berserinya selalu berusaha membeli api negeri agar tidak masuk bui. Kini sudah saatnya segan dan takut dalam menghadapi ketegasan dan tidak bisa dibelinya aparat penegak hukum di NKRI. Bukan begitu teman-teman.